Halo Todd, what's up, welcome back again simak sampai selesai karena aplikasi ini memang agak rentan gitu crashnya dan kalau kalian salah setting bisa-bisa handphone kalian bisa error nanti ya kan Bang kenapa handphone gua nggak bisa ini nggak bisa itu makanya nanti bakal error ya makanya gua harap kalian simak sampai selesai videonya dan cara setting kalian ikuti cara setting gua gitu biar kalian nggak ada ngalamin error-error dan crash di dalam settingannya nanti coy oke ya dan disini nggak membutuhkan akses root jadi kalian bisa pakai yang versi root bahkan non-root-nya cuman disini yang gua bagiin versi yang udah di mod ya udah di modif gitu ini bisa digunakan untuk yang versi root dan non-root gitu dan untuk yang versi non-root gitu bisa aplikasi ini sudah berfungsi sampai 80% nih kalau yang user root ya handphone kalian udah di root itu bisa berfungsi secara full 100% dari aplikasi ini bisa diakses gitu cuman disini yang versi non-root-nya itu aja udah cukup gimang badi cok Oke nanti linknya ada di pin komen kalian lihat aja disitu biar nggak lama bacotnya gua bakal langsung ke aplikasinya dan buat temen-temen yang baru join di channel ini dan baru tahu channel ini silahkan di subscribe dan nyalakan juga loncengnya abis gua lebih semangat dan kalian dapatkan update terbaru dari gua setiap hari Oke ya kita buka aplikasinya aplikasi yang mau masuk adalah lspeed disini lspeed yang versi non-root ya Oke ini mod by juprian lu like ya kan ini masih mamang ini suka ngomor aplikasi coi memang terbukti emang aplikasi ini OP gitu kalau kalian mau subscribe untuk mendukung kreatornya kalian silahkan subscribe ya ini gua lewatin aja karena udah subscribe tentunya nanti di awal tampilan bukan seperti ini kalian bakal dikasih kayak tutor seperti itu Kalian lewatin aja cuy ya tuturnya sampai nemu seperti ini nah disini kalau misalnya ada ya the face info the face kalian seperti apa gitu disini ada disini gua menggunakan Redmi Note 4X dan disini kalian klik aja tombol 3 yang paling pojok sini ya kalian klik aja nah disini kita lanjut ke baterai yang pertama kita setting baterainya kalian simak ya harus sesuai dengan yang gua setting biar nggak error gitu kalian klik aja di baterai ya seperti ini selanjutnya kalian klik disini optimize baterai cuy ya kalian klik optimize baterai nanti kalian bakal dimintakan izin dan kalian izinkan aja cuy ya oke ini gua klik down aja disini setelah itu kalian scroll kebawah disini optimize dos itu diaktifkan ya seperti ini seperti ini dan dos agresifnya diaktifkan juga gitu ya dan kita lanjut kalian klik aja titik tiga di bawah ini ya seperti ini kita lanjut ke GPU tuner oke CPU tuner nah disini kalau misalnya infonya governor nya dan cara setting governor nya disini kalian klik selanjutnya kalian klik performance dan di tuning CPU kalian klik juga di performance nah disini ada hal ya beberapa hal jadi kalau handphone kalian panas kalau handphone kalian panas gitu ketika kalian setting di performance gitu ketika kalau kalian handphone kalian panas itu bisa kalian drop dan bakal ngelit lebih parah ya kan daripada belum setting gitu jadi caranya kalau misalkan handphone kalian panas kita nggak tahan dengan settingan ini kalian bisa pilih di settingan seimbang yang cocok seperti ini ya cuman disini gua mau dapetin performance yang full dari aplikasi ini makanya gua setting di seimbang tadi performance aja mau juga di performa ya ingat ya kalau panas setting di seimbang aja gitu oke kita lanjut ya kita lanjut ke GPU tuner nah disini di GPU optimizer nya kalian klik seperti ini dan pilih performance jangan pilih power saving disini ada power saving dan seimbang kalau power saving itu bakal dibatasi di setting performa dari handphone kalian demi penghematan baterai jadi settingnya di performa aja performa ya pending rending pula render maksud gua ini diaktifin OpenGL sekian diaktifin buffer dan force GPU rendering diaktifin juga supaya rendering di dalam game kalian itu bisa lebih optimal coy oke dan kita lanjut disini enggak gua jelasin nanti kalian klik tombol i yang ada di samping settingannya kalian untuk ngebaca gitu pengaturannya apa kalau gua jelasin itu bakal panjang nanti videonya karena settingnya lumayan banyak juga gitu disini optimasi elnet ya Nah seperti ini disini di netbuffer udah settingan awal disini ya settingannya awal ya DNS optimization nggak usah ya kalau kalian mau setting disini kalian pilih di Google public aja Google public seperti ini di tweak real diaktifin tweak net juga diaktifin net CPU plus net speed plus itu juga diaktifin ini ini untuk ngebosting dari jaringan kalian biar kalian nggak dapetin pink merah gitu setidaknya pink pink kuning gitu paling mentoknya tapi lebih optimal dan lebih stabil daripada kalian nggak setting sama sekali oke disini enggak usah dioprak-oprak lagi ya Wifi watchdog tuh jangan diaktifin cok ya bahaya gitu oke kalian ikutin aja setting gua seperti tadi ya seperti ini selanjutnya kita lanjut lagi ke titik 3 ataupun ke dashboardnya ya di sini ada tweak iu ya untuk iu ini diaktifin seperti ini kalian klik di perja perjadwal antunor kalian untuk ngepostingnya menjauh alanya kalian klik seperti ini oke dan selanjutnya di ioblock optimization kalian klik disini kalian pilih performan lagi di sini ya performan dan iu extend gue ini kalian klik aja seperti ini dan disable iostate kalian centang juga ataupun kalian aktifin juga nah seperti gue bilang tadi kalau kalian mau penjelasannya seperti apa ya kan karena gua nggak jelasin di sini gitu ya gua cuma nampain setting gua aja kalian bisa klik disini di tombol ini ya nah sini kalian bisa perpanjangan terima masukkan keluaran sedikit menghabiskan baterai tapi kecepatan membaca lebih cepat seperti itu jadi penjelasannya ada di samping kalian baca aja oke ini kita back kita lanjut ke manajer RAM di sini akan bagi AT&T yang mempunyai RAM kecil gitu yang susah gitu ya kan ini settingannya ya manajer RAM awal di sini ya kalian pilih game ya kalian pilih game karena kita untuk memaksimalkan game kita coy ya kalian pilih game disini dan selanjutnya di low RAM flag kalian aktifin juga untuk keterangannya bisa baca di sini seperti gua bilang tadi disable multi-tasking ini nggak usah diaktifin karena nanti kalau kalian keluar dari game kalian yang ini nggak usah diaktifin ya karena nanti kalau kalian keluar dari game kalian kalian buka WA ataupun buka Instagram misalkan ketika kalian masuk lagi ke game kalian itu otomatis bakal ke relog gitu kalian bakal mulai game kalian dari awal gitu makanya gua nggak saranin multitasking limitation ini diaktifin ya jangan gitu Om Killer diaktifin aja nah seperti ini ya virtual memory klik ini di klik informasi ini seperti fungsinya kayak apa Sweep RAM gitu ya Sweep RAM di handphone kalian kalian klik aja di sini di 50% ya 50% optimasi heb ini juga diaktifin nah seperti ini ya settingannya kalau misalkan gua kecepatan kalian bisa pause aja videonya untuk settingannya biar kalian lebih ingat gitu ya oke kita lanjut ke mistwi kini mistwi kini kalian penjadwalannya di sini kalian klik di 10 menit aja itu otomatis bakal kebus handphone kalian kalau kelamaan nanti handphone kalian bakal nge-lag gitu ya oke di sini untuk optimasi UI ini nggak bisa diaktifin kecuali handphone kalian udah ngerut udah di root ini handphone gua nggak nggak kerut cok ya nggak kerut gitu jadi gua jangan dibuka karena kalau handphone kalian nggak ngerut itu bakal crescent aplikasinya ya kita baik di sini ada pembersih ya pembersih Nah di sini cuman bisa dapet dipakai oleh user yang udah root ya makanya gua bilang kalau user udah root itu bisa pakai 100% dari aplikasi ini ya ini cuma bisa diakses oleh user root panik tabek nasinya di fast trim ya fastrim ini fastrim ini jadwal fastrim Oke jadwal fastrim nggak usah ya nggak usah di otak atik lagi ya nggak usah di otak atik lagi fastrim ini kita lanjut ke pengaturan karena live lihat log ini jangan diklik kalau diklik nanti bakal cres ataupun berhenti aplikasinya ini hanya bisa diakses oleh user root juga ya lihat log ini cuma bisa diakses oleh user root makanya gua nggak klik nanti aplikasi bakal nge-crest atau menutup ya jadi kalian klik aja pengaturan di sini dan selanjutnya kalian lihat settingannya seperti ini ya setengah seperti ini nggak perlu disetting sih biar default aja seperti itu oke nah seperti itu cuy untuk aplikasinya dan nanti mungkin ada pertanyaan bang ini bisa di close nggak di latar belakang bisa dan bisa di combo juga dengan aplikasi yang lain seperti game booster yang lain itu bisa di combo dengan ini gitu ya jadi kalian bisa pakai ini tanpa root kalau misalkan kalian terjadi bug atau gimana kalian bisa copot pemasangannya dan kalian install kembali ataupun kalian hapus datanya di manajer aplikasi kalian lanjut kalian masuk lagi ke aplikasinya seperti itu cuy jadi bisa di close di latar belakang gitu ya bisa di close dan kalian bisa lanjut mainkan game kalian seperti biasanya oke seperti aja cuy ya gue harap kalian paham dan kalian tanyakan aja apa yang kurang kalian pahami di kolom komentar gitu nanti bakal gua bantu jawab dan mungkin next kalian kalian murid gua apa kalian murid ke siapa ke gua gitu silahkan komen aja di bawah gitu bakal gua buatin kalau gua sanggup gitu cuy Oke mungkin aja dari gua jangan lupa like comment and subscribe and see you next video ciao